Selamat pagi, serapan informasimu hari ini akan ditemenin sama narasi pagi bersama Satyadi. Ada kabar nih tentang 10 prajurit TNI yang jadi tersangka dalam kasus kerangkeng manusia ex-bupati langkat. Kemudian OJK meringkus 100 pinjol ilegal dan ICW merilis kerugian negara akibat kasus korupsi di tahun 2021. Gak ketinggalan ada rangkuman hasil SEA Games Vietnam 2021 dan pendapatan film KKN di Desa Penari serta Doctor Strange 2. Yuk kita simak selengkapnya. Kasus kerangkeng manusia ex-bupati langkat memasuki babak baru. Terkini ada 10 prajurit TNI yang ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini diungkapkan langsung oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa 23 Mei 2022. Menurut Andika, awalnya ada 9 anggota yang jadi tersangka, namun kini bertambah jadi 10 orang. Peran dari masing-masing anggota pun belum dibuka oleh Andika. Andika juga mengimbau kepada para korban untuk mau terbuka terkait kasus ini agar semua pelaku bisa diproses hukum. Penetapan tersangka ini merupakan lanjutan dari temuan Komnas HAM yang sebelumnya menemukan keterlibatan anggota TNI dalam kasus kerangkeng manusia bupati langkat nonaktif. Terkini, lembaga perlindungan saksi dan korban atau LPSK meminta bantuan kepada Andika Perkasa untuk mengirim personel demi menjaga para korban. Andika pun menyangkupi permohonan itu dan menyebut bakal menugaskan tim untuk memberi pengamanan kepada para korban. Kasus kerangkeng manusia ex-bupati langkat terbit rencana per angin-angin terungkap pada Januari 2022 lalu. Saat itu, terbit terjaring OTT KPK pada 18 Januari 2022. Namun ternyata nggak cuma kasus korupsi. Migrant Care juga membongkar adanya dua kerangkeng manusia di rumah bupati, kemudian dilaporkan ke Komnas HAM pada 24 Januari 2022. Temuan Komnas HAM menyebut kerangkeng itu dijadikan penjara bagi pekerja sawit di ladang milik ex-bupati langkat. Yuk, kita kawal terus kasus ini sampai akhir. Semoga para korban bisa segera mendapat keadilan dan para pelaku bisa dihukum seadil-adilnya. Satuan Tugas dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menutup 100 penyedia layanan pinjaman online ilegal. Nggak hanya itu, ada 7 perusahaan yang menjalankan investasi tak berizin alias bodong. Akhir April 2022, Satgas waspada investasi atau SWI menemukan dan menutup 100 pinjol ilegal karena tak punya izin. Tak cuma ditutup, Satgas pun melaporkan ini ke pihak Baris Krim Polri untuk ditindak lebih lanjut. Penutupan ini menambah deretan pinjol yang ditutup OJK. Sejak 2018 hingga April 2022, SWI sudah menutup sebanyak 2.989 pinjol ilegal. Tak cuma 100 pinjol saja yang ditutup akhir April kemarin, Satgas SWI juga menutup 7 entitas yang menjalankan kegiatan investasi tak berizin. Dua entitas berupa money game, satu entitas melakukan penjualan langsung tanpa izin, dua entitas melakukan kegiatan forex dan robot trading, dan satu lainnya berdagang aset kripto tanpa izin. Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan atau pinjaman online yang nggak terdaftar di OJK, kamu bisa laporin ke layanan konsumen OJK 157. Buat kamu yang lagi butuh banget uang, jangan sampai pinjam ke pinjol ilegal ya. Tetap cari yang aman dan hati-hati. Di tahun 2021, kerugian negara akibat kasus korupsi naik ketimbang di tahun 2020. Salah satu penyebabnya adalah kinerja KPK. Kok bisa? Indonesia Corruption Watch atau ICW mencatat kerugian keuangan negara sepanjang 2021 mencapai 62,9 triliun rupiah. Angka ini melampaui kerugian di tahun 2020 yang mencapai 56,7 triliun rupiah. Sedangkan pada 2019, jumlah kerugian mencapai 12 triliun rupiah dan pada 2018, 9,2 triliun rupiah. Walah, kok bukannya berkurang tapi malah makin gede aja korupsinya ya. Pada 2021, jumlah kerugian memengkak disebabkan fonis hukuman uang pengganti yang dianggap kurang banyak. ICW pun bilang KPK hanya menangani sekitar 1% dari total kerugian negara yang diakibatkan koruptor. Pengembalian aset dianggap belum jadi prioritas. Kinerja KPK di era Fili Bahuri pun dinilai mengalami kemunduran. Maka kami di sini spesifik menyoroti Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebab kita tahu KPK adalah trigger mechanism, role model yang mestinya dapat lebih baik ketimbang aparat penegak hukum lain dalam isu memulihkan kerugian keuangan negara. Yang kami catat, dari 62 triliun rupiah tersebut, KPK hanya menangani 1% dari total kerugian keuangan negara tersebut, atau sekitar 800 miliar sekian. Selebihnya, itu ditangani oleh kejaksaan itu sendiri. Selain itu, kami juga menyoroti tentang fonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Rata-rata hukuman pelaku korupsi tahun 2021 praktis hanya 3 tahun 5 bulan penjara. Jadi di sana, kita bisa membandingkan atau membenturkan fonis tersebut dengan jumlah kerugian keuangan negara yang sangat tidak setimpal. Kami melihat, sejak KPK dipimpin oleh Saudara Firly Baguri pada akhir tahun 2019 yang lalu, sampai tahun 2022, tidak ada satupun prestasi khususnya dalam ranah penindakan yang bisa diperlihatkan oleh mereka. Untuk jumlah penanganan kasus korupsi sendiri, ICW mencatat ada 533 penindakan kasus korupsi selama 2021. Sebelumnya pada 2020, ada 444 kasus, dan 2019 ada 271 kasus korupsi. Hmm, makin lama kok makin gede ya kerugian negara akibat kasus korupsi? Yuk, bisa yuk diberantas korupsinya. Ini tip nih, ke ibu bapak penegak hukum, terutama di KPK yang mengemban amanat ini. Semua pertandingan di SEA Games 2021 Vietnam sudah berakhir. Kabar baiknya, kontingen Indonesia berhasil masuk 3 besar di kelas main akhir perolehan medali. Kontingen merah putih baru saja tuntas berjuang di SEA Games 2021, 23 Mei 2022 kemarin. Hasilnya, Indonesia berhasil finish di peringkat ketiga dalam perolehan medali di bawah tuan rumah Vietnam dan Thailand yang ada di peringkat kedua. Total, Indonesia berhasil meraih 69 emas, 91 perak, dan 81 perunggu. Cabor menembak dan dayung jadi penyumbang emas terbanyak dengan masing-masing 8 emas. Hasil ini pun memenuhi target minimal dari Presiden Jokowi Dodo. 9 Mei 2022 lalu, Jokowi menargetkan tim Indonesia bisa masuk 3 besar. Soalnya, di 2 SEA Games sebelumnya, Indonesia hanya bisa berkutat di peringkat 5 dan 4. Namun, perolehan 69 medali emas ini belum memenuhi target dari Chef The Mission SEA Games 2021 Ferry Kono. Pasalnya, Ferry punya target agar Indonesia bisa mendapatkan 70 hingga 72 emas. Selama gelaran SEA Games kali ini, ada beberapa rekor yang terpecahkan. Ada timnas basket putra Indonesia yang berhasil meraih emas untuk pertama kalinya. Timnas basket berhasil mematahkan dominasi Filipina yang sudah langganan juara SEA Games sejak 13 tahun lalu. Kemudian ada pula Elvina Naibaho yang berhasil meraih 1 emas di cabang atletik pada nomor maraton. Emas ini menjadi sejarah sebab Indonesia sudah 11 tahun gagal meraih emas maraton. Terakhir, emas maraton didapatkan trianingsih pada SEA Games 2011 di Palembang. Emas yang diraih Elvina Naibaho pun seakan jadi tamparan bagi PB Pasi. Soalnya Elvina bilang bahwa ia harus berjuang dengan biaya sendiri selama 2 bulan terakhir menjelang tanding di SEA Games. Kinerja Luhut Binsar Panjaitan sebagai ketua umum PB Pasi pun dianggap belum maksimal sebab atlet seakan tak dipedulikan. Di cabur lain, timnas poli putri berhasil menyumbang medali perunggu. Padahal mereka sempat diragukan untuk meraih medali. Akibat keterbatasan dana dari koi, tim poli putri bahkan hanya berisikan 12 nama dari kuota 14 pemain. Latihan hanya dilaksanakan kurang dari 1 bulan. Mereka pun tadinya hampir tidak dikirimkan ke SEA Games. Di sisi lain, cabang olahraga sepak bola yang selalu mendapat perhatian lebih dari pemerintah justru hanya mendapatkan medali perunggu. Ini memperpanjang rekor Indonesia yang tak pernah menang dari emas sejak SEA Games 1991. Selamat kepada para atlet yang telah mengharumkan nama Indonesia. Meski masuk tiga besar, kayaknya masih banyak potensi yang bisa digali lagi deh. Yuk, apresiasi secukupnya, kemudian evaluasi. Biar ke depannya, kontingin Indonesia bisa lebih baik lagi. Film KKN di desa penari sukses jadi film Indonesia terlaris sepanjang masa. Kira-kira berapa ya isi masih keuntungannya? Per Senin 23 Mei 2022 sudah lebih dari 7.777.777 tiket KKN di desa penari terjual. CEO MD Entertainment, Manoj Punjabi, mengungkapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penggarapan film ini. Sebelumnya, film KKN berhasil cetak rekor. Penonton yang mencapai 7 juta orang membuatnya jadi film Indonesia terlaris sepanjang masa. Ia mengalahkan film WarCop DK Reborn yang meraih 6,8 juta penonton. Lalu berapa perkiraan keuntungan yang dirauh film tersebut? Jika produser diisimasi mendapat keuntungan 17 ribu rupiah per tiket yang terjual, maka kira-kira film ini merauh pendapatan 132,2 miliar rupiah. Biaya produksi KKN di desa penari sendiri sebesar 15 miliar rupiah. Kalau menghitung dari biaya produksinya saja, film ini sudah untung gede dong. Kemudian bagaimana kabar saingan KKN di desa penari dari Marvel Cinematic Universe? Film Doctor Strange Multiverse of Madness melewati pendapatan 800 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 11,7 triliun rupiah dari semua penayangan di semua negara. Jumlah ini membuat Doctor Strange 2 mengungguli sejumlah film Marvel lain seperti Thor, Ragnarok, Iron Man, Deadpool 2, dan Guardians of Galaxy. Apapun itu, semoga ini bisa jadi tanda bahwa perfilman Indonesia akan semakin maju. Itu tadi sarapan informasi kamu hari ini. Narasi pagi akan hadir lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Instagram, Narasi Newsroom, dan Matanacua. Sehat selalu ya, kawan. Sampai jumpa.